Intro Mantan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerte akhirnya bebas dari LP Kerobokan Badung selasa 22 Februari. Sudikerte yang sebelumnya difonis 6 tahun, kasus penipuan terhadap Bos Mas Fion Alimarkus itu diperkirakan bebas pada Juni 2022 mendatang. Bagian hukum DPD Kulkal Bali Warse Buana Rabu 23 Februari mengatakan hukuman tersebut telah dipotong remisi dan asimilasi. Advokat senior itu menambahkan, sesampainya di rumah dan pasar Sudikerte mengisi hari pertama kebebasannya dengan melukat di Sanur. Warse menyebut keluarnya Sudikerte sudah sesuai aturan. Sebelum mendapat asimilasi rumah, Sudikerte juga mendapat remisi. Dalam setahun, Sudikerte mendapat dua kali remisi, yakni remisi saat nyepi dan hut RI. Dikonfirmasi terpisah Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Akrobokan, Fikri Jaya Sobing membenarkan, Sudikerte telah bebas, dikatakan Fikri Sudikerte keluar dari lapas kerobokan, siang sekitar pukul 13 Wita, setelah menyelesaikan dan melengkapi sejumlah berkas. Lebih lanjut dijelaskan terkait bebasnya asimilasi rumah Sudikerte, karena sejumlah syarat sudah terpenuhi. Setelah mendapat asimilasi, Sudikerte akan diawasi oleh Balai Permasyarakatan Kelas 1 dan Pasar. Nantinya selama asimilasi, Sudikerte akan mendapat bimbingan dan dikenakan wajib lapor. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton